Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat untuk kita semua. Kalau tadi Pak Ari, moderator panel satu, sudah berbicara beliau cukup sulit memoderatori sesi panel yang pertama, begitu juga dengan saya, karena sudah dimulai dengan sesi panel satu yang cukup berat, dan tentu di panel kedua ini juga merupakan satu hal yang tidak lebih mudah Pak Ari. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa terus berdiskusi untuk sampai sesi panel kedua ini. Panel kedua di sini sudah hadir para narasumber yang tentu saja nanti akan sharing sesuai dengan temanya, yaitu hari ini panel kedua tentang politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi dinamika hukum internasional. Jadi kalau tadi pada sesi pertama mungkin lebih banyak berbicara mengenai didahuli dengan hukum internasionalnya, selanjutnya pada sesi kedua ini kita akan mendiskusikan juga politik luar negeri yang sama-sama kita ketahui, politik luar negeri Indonesia bebas aktif, cukup banyak juga diikuti oleh semua negara yang ada di dunia ini, dan tentu saja ini juga masih menjadi politik luar negeri Indonesia. Banyak perkembangan baik itu hukum internasional yang juga diimbangi dengan politik luar negeri, politik bebas aktif, namun juga bagaimana nanti kita menyeimbangkannya dengan kepentingan nasional. Ada Pak Dirjen Aspasaf, Pak Abdul Kadir Jailani, Pak Dubes Rizal Sukma, Ibu Dr. Eni, dan juga Pak Herbertus Jaka. Biasanya ini dipanggilnya Pak Jetos betulnya, jadi nickname-nya seperti itu ya Pak ya. Bapak-Ibu sekalian mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan juga paparan dari para narasumber kita di sini untuk bisa menjawab Pak Kadir, Pak Dubes, bagaimana prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia saat ini, kita tadi sudah melihat bagaimana perkembangan hukum internasional, dan juga mungkin untuk sesi panel kedua ini bagaimana tanggapan Bapak-Bapak dan Ibu narasumber juga untuk memberikan tanggapan bagaimana prinsip bebas aktif saat ini, apakah masih relevan ataupun perkembangannya seperti apa. Silahkan Pak Kadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya sangat gembira sekali mendapat kesempatan untuk bicara dalam program ini terutama di forum di bagian kedua yaitu berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ataupun politik bebas aktif. Tentu saja saya ingin berbicara masalah ini dalam konteks hukum internasional karena dalam sesi sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar bagaimana interaksi, interplay antara hukum internasional dan politik internasional terutama dalam konteks yang kita seringi politik bebas aktif. Kita ketahui bahwa prinsip bebas aktif pada dasarnya merupakan strategic doctrine Indonesia yang kita gunakan dalam konteks ketika kita melakukan atau terlibat selangsung pembentukan maupun penerapan hukum internasional. Dengan demikian kalau kita menyepakati bahwa kita harus bebas aktif melakukan menerapkan strategic doctrine tadi itu maka apa yang kita harus lakukan maka dalam konteks pembentukan kalau tadi Pak Asra mengatakan norm setting saya menggunakan kata pembentukan hukum internasional maupun penerapan hukum internasional untuk enforcement kita juga harus konsisten dengan politik bebas aktif. Itu my main point saya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena menurut saya proses pembentukan maupun penegakan maupun penerapan hukum internasional tidak terlepas dari proses politik tidak terlepas dari power relations. Dengan demikian saya melihatnya prinsip bebas aktif masih relevan. Apa artinya? Ya kita tetap harus independensi dalam menentukan sikap politiknya dalam proses pembentukannya dan penerapan hukum internasional dan yang lebih penting lagi adalah kita mengetahui bahwa kalau memang sepakat bahwa proses maaf prinsip bebas aktif itu merupakan strategic doctrine yang tidak memberikan sebuah prescription tentang value tertentu, posisi tertentu tapi kita hanya menerapkan pada kita harus bersikap independen dan aktif, independen di sini dimana our national interest itu menjadi our guiding ultimate objective kita. berkaitan dengan masalah hukum internasional ada beberapa pertanyaan penting menurut saya yang harus kita bahas lebih dalam walaupun dalam sesi sebelumnya kita sudah membahas cukup banyak pertama adalah bagaimana hukum internasional dalam konteks ini berperan dalam proses perumusan kebijakan kebijakan luar negeri apakah benar hukum internasional dapat membatasi policy option ataupun state behavior kita harus mampu melihat apakah benar keberadaan hukum internasional itu dapat membatasi perilaku negara kita semua mengetahui bahwa keberadaan sebuah hukum itu diperlukan untuk membatasi perilaku atau justru sebaliknya hukum internasional justru berperan sebagai enabling instrument saya mengatakan seperti ini karena tadi Pak Prof. Hikmanto sepanjang lebar menjelaskan bahwa hukum internasional telah menjadi bagian dari strategic toolkit dalam setiap negara dan mengambil policy option disini yang ingin saya tegaskan disini adalah bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa dalam melihat hukum internasional kita harus memiliki perspektif yang berbeda perspektif yang berbeda itu adalah kita seyogianya menghindari perspektif hukum internasional kalau tadi mengatakan naif kalau saya lebih mengatakan utopis suatu cara pandang yang seolah-olah bahwa hukum internasional at all circumstances dapat mengontrol semua pindakan negara at the same time janganlah kita terjebak dengan cara pandang yang sangat skeptis terhadap hukum internasional saya katakan sangat skeptis karena melihat seolah-olah bahwa hukum internasional meaningless saya justru mengatakan bahwa terlepas dari power game yang terjadi dalam proses pembentukan hukum internasional maupun penegakan hukum internasional ternyata hukum internasional sangat relevan tadi kita mengetahui bahwa apa yang terjadi di Ukraina banyak mengatakan agresi yang dilakukan oleh Ukraina itu menunjukkan the end of international law yang lebih dahsyat lagi kejahatan yang dilakukan oleh Israel saat ini dan masyarakat internasional tidak mengatakan tidak mampu bertindak apapun juga ini menunjukkan bahwa hukum internasional sudah tidak efektif dan tidak ada saya justru berpandangan lain saya berpandangan with all the situation hukum internasional is always important karena hukum internasional is a matter of strategic toolkits dari setiap negara Ukraina ketika melakukan agresi bagi kita salah tapi they have many legal argument to support their position Israel ketika makan itu mereka juga memiliki legal argument teman-teman pasti masih mengikuti kasus yang ada di ICJ tentang genocide satu ruangan ini saya yakin sepakat bahwa Israel telah melakukan genocide tapi saya tidak yakin 100% hakim ICJ akan mengatakan bahwa Israel telah melakukan genocide bukan semata-mata pertimbangan politik tapi juga ada pertimbangan legalnya ada technicalitynya disini tapi sekali lagi ketika kita melihat technicality kita jangan terlampau naif ini yang saya katakan bahwa international law international law itu kita tidak tidak dapat pisahkan antara international norms in one hand dan state interest on the other hand dalam proses pembentukan hukum dan proses penerapan hukum interaksi interplay antara state interest dan norma hukum internasional akan selalu terjadi secara saya saya stop dulu disini terima kasih baik terima kasih Pak Kadir jadi tadi dari Pak Kadir kita mengetahui jadi kalau pada saat saya belajar hukum internasional dulu mungkin Bapak Ibu sekalian juga ingat apakah hukum internasional itu adalah hukum dan juga ternyata pertanyaan itu sekarang dengan berbagai dinamika yang terjadi pun ada orang juga menjadi bertanya atau tetap bertanya ataupun ragu dengan berbagai perkembangannya apakah hukum internasional itu jadi sebetulnya tetap ada atau tidak tapi dari paparan Pak Kadir tadi disampaikan ya justru itu karena ada hukum internasional kita juga disitu menjadi hukum internasional menjadi important kalau tadi dari Pak Kadir kita melihat dari sisi aspek atau point of view hukum internasionalnya dan juga tadi disampaikan ada interplay dengan kepentingan nasional dimana tidak bisa dipisahkan satu sama lain menurut Pak Dubes Rizal Sukma khususnya untuk polugrinya nih Pak politik bebas aktif bagaimana ini bisa menyikapi berbagai perkembangan dinamika hukum internasional yang terjadi saat ini terima kasih pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih atas pendakannya yang kedua terima kasih juga yang bagi siapa yang sudah menurunkan suhu AC yang begitu dingin ya dari pagi jadi agak khawatir juga pulang dari sini sakit malah anyway bebas aktif saya kira jangan pernah ditanya masih relevan atau tidak it will always be relevant forever basically ya semua negara di dunia ini juga pasti dia juga mengatakan bahwa politik luar negeri dia adalah bebas aktif bodoh kalau ada negara bilang wah politik luar negeri saya tidak bebas dan tidak aktif jadi it's a principle that will last forever it's a very general apa principle yang semua negara akan mengikuti dan persoalannya kemudian how are you going to operationalize that bagaimana caranya kemudian itu diupayakan untuk bisa mencapai apa yang ingin kita capai nah dia merefleksikan bahwa pada dasarnya politik luar negeri itu tentu akan selalu didasarkan pada pertimbangan mengenai apa sih yang menjadi kepentingan nasional kita dan apa kalau kita baca pidato Pak Hatta 48 itu itu intinya bahwa kita yang berhak menentukan apa sih kepentingan kita kemudian kita juga yang berhak menentukan bagaimana cara mencapai kepentingan itu nah dalam konteks itu kalau kita ingin berbicara mengenai hukum internasional ya tentu harus optimis ya kalau enggak kan jurusan hukum internasional harus ditutup jadi enggak mungkin juga orang-orang ahli hukum internasional mengatakan ya kan kemudian bilang bahwa hukum internasional udah mati udah enggak perlu ya jadi nanti HI hubungan internasional semua yang yang ada gitu ya semakin banyak padahal sekarang juga membuka HI enggak boleh loh karena dianggap terlalu banyak juga HI gitu nah saya punya persoalan nih sekarang di sesi kedua ini ini Philip Spermonte dia sekolahnya di HI UNPAD jadi yang saya mau omongin udah diomongin semua tadi bacaannya sama bacaannya itu adalah apa Krasner mengenai organisasi hypocrisy kemudian sama juga tadi Pak Edi Pratomo sebut juga jangan lupa Morgentau lebih parah lagi nih bacaannya Morgentau jadi gini saya sekolahnya itu lebih kepada English School of IR yang percaya bahwa yang namanya international system itu adalah anarchical society it's basically masyarakat anarkis gitu tidak ada authority yang bisa men-enforce compliance kan intinya kita bicara tentang international law adalah the ability ataupun adanya authority yang bisa enforce compliance gitu dari orang-orang yang menjadi subjek namanya subjek hukum itu yang tidak ada di dalam konteks international politics memang kalau kita merujuk kepada the importance of international law norms referensinya itu memang selalu Hugo Grosius tapi kalau di HI lebih banyak penganut Thomas Hobbes yang bahwa the world is basically a place where it's a war of all against all jadi basically yang anarkis itu tadi nah tapi saya ingin power relation dan so on tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Philip ya jadi the dictum bahwa the strong do what they can the weak suffer what they must itu masih tetap menjadi salah satu prinsip hubungan internasional yang begitu dominan namun ada satu argumen yang dari konteks politik internasional yang bisa memperkuat argumen Pak Kadir tadi bahwa international law masih tetap penting states negara ya do care about reputation jadi ada reputasi yang semua negara itu paling tidak dia pasti akan percaya kecuali ada negara gila kayak Israel yang memang gak berduit tentang reputasi juga jadi reputasi itu tetap menjadi salah satu national interest yang universal in a way how do you ensure bahwa reputasi itu tetap baik ya tentu dengan memastikan bahwa kita memiliki tingkat compliance terhadap berbagai international rules international norms yang memang sudah disepakati oleh kita dan juga anggota international society lainnya yang kedua international law atau rules and norms do modify state behavior karena negara care tentang reputasi itu tadi dia juga bisa memodify perilaku negara dalam hal dalam hal tertentu apabila memang ada collective initiative collective efforts to keep telling negara-negara yang dianggap melanggar international agreement international law tidak menjalankan compliance tidak comply dengan rules yang sudah disepakati bersama itu juga lama-lama banyak kasus dimana negara tersebut kemudian juga akan memodifikasi perilakunya berdasarkan adanya faktor world opinion itu tadi jadi kalau Philip tadi lupa ada merefer satu buku yang menjadi rujukan kami di HI juga itu buku dikarang oleh Hedley Bull itu yang bicara tentang the importance of international law within the IR perspective dan juga ada yang namanya world opinion nah jadi dalam konteks itu disamping memang apa ya bebas aktif itu tetap akan menjadi prinsipal keseluruhannya tapi we need to accommodate tidak hanya Hugo Grosius tapi juga Hobbes karena pada tingkat tertentu di dalam realitas bahwa international law atau norms cannot exist until you have a stable balance of power jadi di dalam konteks itulah yang namanya international law international rules itu menjadi penting poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita memang ingin menjalankan itu kita tidak hanya seharusnya tidak hanya terlibat pada norm setting atau tadi disebut standard setting tapi justru pada rules making nah ini seberapa besar kita memiliki kalau keinginan tentu ada ya tapi keinginan itu kan harus ditopang juga dengan anggaran dengan jumlah ahli-ahli bagai aspek dari hukum internasional jadi sehingga kita terlibat di dalam rules making tadi yang disampaikan oleh Profesor Ihik mengenai apa keterlibatan kita dalam unklos itu adalah bentuk partisipasi keterlibatan dalam rules making dan ini kan aspeknya banyak sekali ya tidak ada juga kemudian kemampuan KM Blue untuk kemudian terlibat dalam semua hal jadi ada juga kesalahpahaman di luar sana seolah-olah bicara tentang hukum internasional itu adalah tugasnya KM Blue karena ada internasionalnya nah kan KM Blue disuruh negosiasi soal trade kan susah juga dia belum tentu paham Pak Kadir gak ngerti soal international trade jadi suka suka beda dengan ngerti jadi KM Blue itu memang penjuru tapi tetap aspeknya kan macam-macam nah jadi itu yang perlu kita bangun ya bagaimana supaya kita participate di dalam rules making rules are being made misalnya di IMO nah tapi kan Pak Dindin ada disini kita juga bingung ya bagaimana mengalokasikan orang-orang yang ada di KBRI untuk bisa participate di dalam rules making yang berkaitan dengan international maritime safety and pollution gitu karena kita butuh expertise yang besar jadi gak cukup suka dari gak cukup harus juga bisa terima kasih terima kasih Pak Dubes ini semakin menambah juga mungkin dari perspektif disini mungkin juga banyak yang dari perspektif hukum internasional dan dari paparan Pak Dubes tadi jadi akur ya Pak ya sebetulnya mendukung juga sebetulnya kebutuhan hukum internasional itu namun juga tadi pemahaman hubungan internasionalnya tadi jadi berjalan bersama-sama dan untuk juga menjadi suatu tawaran nanti ada juga masukan dari dari Pak Dubes tapi mungkin nanti kita bahas untuk sesi keduanya nah disini Bapak Ibu sekalian ini Bu Dr. Eni dan juga Pak Jeti Pak Jeto ini Pak Jeto ini biasanya kalau Jeti itu juta Pak jadi Bu Dr. Eni dan juga Pak Jeto ini sebagai akademisi biasanya juga perannya kita mengamati ya Pak karena kita juga harus siap untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dinamika hukum internasional dan juga disesuaikan dengan hobinya masing-masing jadi kalau dosen itu Pak punya hobi Pak jadi kalau tadi Pak Kadir itu suka membahas international trade tapi hobinya mungkin yang lain membahas yang lain nah dosen juga punya hobi untuk tersendiri bidangnya dan disini kita ingin mendengarkan juga bagaimana dari pengamatan para akademisi mungkin nanti Bu Dr. Eni dan juga Pak Jeto bisa menyampaikan bagaimana sebetulnya politik luar negeri saat ini dan mungkin karena kita juga dari hukum internasional sejauh mana ini juga bisa menjawab berbagai dinamika hukum internasional tentunya dari perspektif ibu dari hobinya ibu juga mengamati hal-hal yang kemarin kita tahu juga Bu Dr. Eni juga memberikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan isu Palestina mungkin juga bisa ditanggapi silahkan Bu Dr. Eni Oke terima kasih Mbak Rita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya rasa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadir dan Pak Rizal sudah banyak mengenai politik luar negeri jadi kita kan pasti setuju bahwa itu tidak akan bebas aktif itu memang sudah menjadi satu hal yang akan kita yakini selamanya itu tidak akan berlangsung nah kemudian kalau hubungannya dengan hukum internasional mungkin saya rasa disini adalah bagaimana kita ini membumbikan hukum internasional seperti yang disampaikan tadi bahwa kepentingan negara negara-negara itu punya kepentingan masing-masing dan berhadapan dengan hukum internasional nah tugasnya hukum internasional barangkali kalau kita kuliah mahasiswa tugasnya hukum internasional itu apa sih tugasnya hukum internasional itu kan menyelaraskan kepentingan nasional dari negara-negara bahwa negara itu punya kedaulatan negara punya kepentingan nasional yang itu diimplementasikan dalam politik luar negerinya nah ini tugasnya hukum internasional adalah menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada di antara negara-negara itu barangkali yang pertama sehingga ya bukan berarti yang apakah hukum internasional itu kemudian menghambat kedaulatan saya rasa juga tidak seperti tadi juga sudah banyak disampaikan begitu ya bahwa untuk urusan ke dalam maka untuk politik luar negeri ini mungkin saya rasa yang penting adalah untuk satu hal Indonesia ini harus punya konsep yang kuat begitu untuk kita standingkan untuk kita berhubungan dengan negara lain barangkali contohnya yang dicontohkan tadi oleh panelis yang pertama tadi profik dan yang lain-lain bahwa kenapa kita ini berhasil membuat konsep negara kepulauan ini diakui secara internasional karena di dalam negeri kita punya konsep yang kuat untuk itu gitu jadi jadi konsep akan satu hal ini harus kuat dulu sebelum kita mengutarakannya ke dunia luar agar apa agar kita selalu satu suara karena ya mohon maaf di Indonesia ini kan banyak sekali birokrasinya kan banyak sekali dan kadang-kadang antara yang satu dengan yang lain itu tidak cocok tidak cocok itu maksudnya tidak match gitu saya rasa pemerintah ini harus membuat satu guidance atau membuat satu panduan membuat konsep yang jelas mengenai satu hal itu sehingga saya rasa ini yang membuat kita dulu bisa bisa sukses gitu ya untuk negara kepulauan ini diakui secara internasional nah kemudian kalau tadi ada pertanyaan pertanyaan banyak sekali perang macam-macam apakah itu menunjukkan hukum internasional itu tidak perlu saya rasa hukum internasional yang dilanggar itu adalah efektivitasnya barangkali kita juga bisa berkaca ke hukum nasional kita sendiri ada berapa banyak produk hukum yang ada dan ada berapa banyak pelanggaran kalau kita di masyarakat ini kalau itu sesuatu itu berjalan dengan normal sesuai dengan hukum yang ada tidak akan jadi berita yang jadi berita adalah kalau itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum internasional yang ada saya rasa ya itulah yang namanya dinamika hukum internasional dan kita tidak perlu meragukan lagi kalau validitasnya saya rasa tetap sah hukum internasional itu adalah hukum yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada selama ini ya itu karena efektivitas hukum internasionalnya saja yang dilanggar oleh negara negara gitu dan sepertinya kalau untuk urusan politik luar negeri ini dengan hukum internasional saya rasa juga hukum internasional sudah banyak memberikan dari apa yang kita ratifikasi perjanjian internasional itu sudah banyak memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan sesuatu contohnya yang seperti tadi mengenai UNCLOS misalnya mengenai UNCLOS negara kepulauan diakui oleh seluruh dunia tapi kemudian pertanyaannya adalah what next apa yang harus kita lakukan sebagai negara kepulauan mungkin yang di depan mata saja sekarang ini tentang alur laut kepulauan bahwa di situ kapal itu bebas berlayar gitu kan nah apa yang harus kita lakukan saat IKN Ibu Kota Negara itu kemudian berpindah ke Kalimantan dan IKN kalau saya tidak salah kemarin dapat bocoran itu jaraknya cuma 35 nautical mais dari Alki 2 gitu kalau seandainya kalau seandainya di Laut Cina Selatan terjadi perang terbuka begitu dan kapal Indonya Australia barangkali mau menuju ke Laut Cina Selatan lewatnya akan dekat IKN nah saya rasa itu yang saya sampaikan bahwa ke dalam politik luar negeri ini harus benar-benar dikuatkan oleh dan dilaksanakan begitu ya bahwa hukum internasional ini sudah menyediakan berbagai macam fasilitas yang bisa kita pergunakan gitu bagaimana kita membumikan hukum internasional ini untuk kepentingan nasional kita agar itu tidak sampai seperti yang tadi wah ini bertentangan dengan kedaulatan agar tidak seperti itu karena itu apa yang harus kita lakukan agar itu tadi apa yang sudah diberikan oleh hukum internasional ini diimplementasikan ke dalam negeri dengan berdasar pada konsep-konsep yang jelas sehingga tidak lagi ada dan itu yang harusnya juga diketahui oleh semua pemangku kepentingan jangan hanya ini tugasnya kementerian ini ini tugasnya kementerian ini sehingga kalau ada satu peristiwa akan bingung siapa yang punya kewenangan gitu jadi harus ada kalau kita bicara orkestra gitu harus ada dirijennya gitu ya harus ada dirijennya bahwa kita harus kuat di dalam negeri dengan konsep yang ada saya rasa itu mungkin dari saya baik terima kasih Bu Dr. Annie boleh dilanjutkan Pak Dr. JT eh Jeto kalau malam JT katanya kalau siang Ibu Bapak sekalian izinkan saya mengawali sesi ini dengan sebuah pantun kayaknya itu yang ditunggu dari tadi Pak naik motor melewati kuburan ketemu kuntilanak sampai gemetar ngeri itu Pak terima kasih Bu Brita sebagai moderator izinkan saya menyampaikan pikiran sebentar karena kalau sebentar kita sambung dengan pantun yang kedua Ibu Bapak sekalian ikan lele ikan sepat ikan gabus saya balik ikan sepat ikan gabus ikan lele makanan favorit juga semakin cepat semakin bagus saya enggak usah berdele sehingga saya cepat dapat amplop wah Bapak Ibu enggak ada yang ketawa Ibu Bapak sekalian tema ini menarik kenapa dua hari yang lalu saya nonton wayang dalangnya ngomong kayak begini ngadek jegegek ugek hemel hemel ini adalah bahasa latin yang saya kira sangat relevan dengan tema kita ini bahasa latin Ibu Bapak sekalian ngadek itu artinya berdiri ngadek kokoh ugek itu artinya adalah dia tidak goyah atas apa itu dinamisasi tubuhnya dan hemel hemel artinya dapat menyampaikan mendinamisasi keadaannya untuk dalam keadaan kondisi yang dinamis Ibu Bapak sekalian ketika kita ngomong politik luar negeri ketika saya menyarikan apa yang disampaikan Pak Dalang ini kok ya relevan ya dengan kita memaknai apa itu politik luar negeri terkait dengan hukum hubungan internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia intinya politik luar negeri secara konseptual menurut saya ya seperti itu Bapak Ibu harus bisa ngadek jegegek ugek hemel hemel sampai nanti ya Indonesia long lasting minimal sampai 2045 Bapak Ibu sekali ya minimal mari kita saksikan apakah 2045 kita dapat menyaksikan itu sebagai sebuah pertaruhan peradaban Indonesia satu yang kedua refleksi saya Bu Moderator Ibu Bapak sekalian ketika kita ngomong politik luar negeri dan juga hukum internasional minimal ada tiga kata kunci yang menurut saya bisa kita diskusikan di sini satu dalam norm setting implementations norms selalu pasti dasarnya itu adalah apakah ada legitimate motivations entah itu dari perspektif negara kita entah itu dari perspektif subyak hukum internasional lainnya negara yang lainnya organisasi internasionalnya regional atau internasional motivasi ini tentu akan selalu kita perdebatkan dalam pencapaian tujuan bernegara kita minimal di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 1, 2, 3, 4 itu yang kedua Ibu Bapak sekalian adalah terkait dengan otoritas di dalam pembentukan dan pelaksanaannya tadi Prof. Hikmahanto tadi Pak Hasan menyatakan terjadi adanya sebuah exercise of authority dalam konteks misalnya BBB dalam konteks ASEAN dalam konteks WTO yang ini menjadi dinamisasi-dinamisasi yang tidak terhindarkan undeniable pattern facts yang harus kita sikapi yang ketiga Ibu Bapak sekalian bagaimana dalam proses pembentukan pelaksanaan itu mengalokasikan semua sumber daya yang mungkin ini bisa kita alokasikan dan kita perspektifkan contoh misalnya di dalam kita merumuskan unklos dulu oke kita menginisiasi itu tapi ke depan bagaimana isu blue economy dan lain sebagainya ini kan kita ngomong terkait dengan kebijakan kemampuan nasional untuk memperspektifkan laut sebagai satu bentuk matra pembangunan yang bisa memberikan dampak ekonomis kepada negara kita so pertanyaannya saya menggarisbawai apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi bahwa apapun yang cerita perspektifan tadi tiga itu dapat diukur dengan ada satu permasalahan yang gede di dalam kita memaknai politik luar negeri dalam kita memaknai hukum internasional yang berlaku pertanyaannya adalah ketika Indonesia turut serta dalam norm setting dalam pelaksanaannya apakah ini diketahui saya menggarisbawai Bu Eni tadi apakah ini diketahui Ibu Bapak sekalian pertanyaannya adalah politik luar negeri Indonesia it is something which is not flying in the sky without touching in the ground itu bahasa Jawanya Mbak Berita ya bahwa kadang-kadang yang namanya politik luar negeri hukum internasional adalah sesuatu yang ngawang-ngawang tanpa bisa menginjak kaki di bumi ini pertanyaan-pertanyaan yang mari kita coba lihat Ibu Bapak sekalian apakah stakeholder-stakeholder yang ada itu mengerti betul memahami betul politik luar negeri yang sedang dijalankan dan yang akan dijalankan Ibu Bapak sekalian kemarin ketika saya dapat TOR dari Panitia saya teskan kepada mahasiswa saya mahasiswa dokter yang sedang ambil hukum dan globalisasi perspektif mereka ABCDEF Ibu Bapak sekalian terkait dengan isu pertama NUNSEU terkait dengan IUU yang juga ada dalam TOR IUU misalnya di Laut Cina Selatan itu kan wilayah yang undeliminated areas pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan enforcement pertanyaan enforcementnya itu pasti akan terkait dengan hal-hal teknis terkait dengan berapa besaran kapal berapa bensinnya berapa penegakannya yang inkrah berlap dan lain sebagainya kita akan ngomong terkait dengan itu ternyata ini menjadi hal yang menarik dan banyak yang kurang atau tidak mengerti apa yang terjadi pagi ini Ibu Bapak sekalian menarik juga NUNSEU saya melihat di media sosial ini ada satu penggalan dari permandik area Bumenlu ngedikau di PBB injustice to Palestine people dan lain sebagainya apa yang terjadi di dalam negeri juga banyak terjadi injustice sehingga Ibu Bapak sekalian mari kita lihat bahwa politik luar negeri kita harusnya itu mengakar kuat dan diketahui oleh semuanya ini PR besar Pak Gadir mari nanti kerjasama dengan UGM kita melakukan diseminasi kita melakukan penelitian untuk mendiseminasikan ini dari UGM ke UNED terus ke UNPAK ya ke UNDIKSA boleh ya yang kedua Ibu Bapak sekalian selain elemen diketahui yang ketiga adalah dalam proses pembentukan ini dalam pelaksanaannya apakah juga mempertimbangkan faktor mitigasi risiko di dalam implementasinya risiko-risiko ini gede Ibu Bapak sekalian mohon maaf saja ketika kita ngomong terkait dengan subsidi di dalam WTO Pak Gadir subsidi ini boleh tidak? boleh sepanjang untuk memampukan yang diberi subsidi untuk dapat berkarya ibarat seorang ibu memberi air susu kepada bayinya sampai umur 2 tahun 3 tahun dia harus dilepas kenapa? bayi ini sudah tumbuh sekarang pertanyaannya bensin pertalat pertamats dijual dengan harga yang berbeda dari misalnya produk sefron saya gak tau produknya apa dengan harga yang lebih murah dan lain sebagainya kita dininak bubukkan dengan itu padahal mekanisme pasar intinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi risiko dalam konteks keberadaan Indonesia dalam konteks negara kita apa kita mau apa kita mampu untuk berkompetisi berbasis kompetensi kita dalam perdagangan bebas yang menghendaki itu kita selalu dinabubukan dengan ini ya itu kan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat umum dan ini menjadi domain publik menurut Undang-Undang Dasar 1945 come on apakah kita punya rencana untuk pembangunan mass rapid transport yang lebih murah aman dan lain sebagainya sebagai satu bentuk pengganti subsidi itu misalnya ini adalah risiko-risiko yang harus kita perhatikan juga G20 di Bali kemarin Ibu Bawak sekalian kita akan ngomong terkait dengan WTO on fish risk subsidi sama Ibu Bawak sekalian subsidi kapal-kapal penangkap ikan terkait dengan solar dan sebagainya dinikmati oleh mereka-mereka yang yang kaya menelahin-menelahin jatuh marginal so apakah ini tidak kita sadari sebagai satu bentuk risiko-risiko yang ada tadi Pak Vermontin menyatakan Pak Hikmahanto menyatakan ICT membutuhkan undang-undang 26 tahun 2000 mudahnya menurut saya kita gak memperhitungkan faktor risiko Ibu Bawak sekalian saat itu modelnya adalah bagaimana supaya ketelanjangan Indonesia tidak dilihat oleh luar negeri kita memakai pakaian sekenanya supaya auratnya gak terlihat tapi pakaian yang minimal itu kok dipakai sampai saat sekarang pelanggaran HAM di masa lampau selesai sampai sekarang enggak juga undang-undang 262 bisa diterapkan enggak juga penyelesaian sengketa HAM dengan non-judicial yang diinisial oleh Pak Menko Polukang hello gimana kabarnya gak selesai juga sehingga Ibu Bawak sekalian dari dua tadi mitigasi risiko yang selanjutnya adalah kita yang terkena ini apakah juga diperhitungkan dalam proses pembuatan norma dan implementasinya dalam konteks sumber daya yang kita miliki sehingga sekali lagi Ibu Bawak sekalian dalam konteks positifisme hukum saya menyatakan bahwa politik luar negeri kita terkait dengan hukum internasional masih menimbulkan satu gaps di sana yang ini yang selalu harus kita ingat kita kasih dan kita ingatkan sebagai satu bentuk advokasi dan juga kalau perlu advokasi gaps financial gaps power gaps dan lain sebagainya yang kedua memungkinkan terjadinya ambiguitas-ambiguitas yang terjadi karena apa perbedaan persepsi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan dari hukum kebijakan program yang ada contoh Ibu Bawak sekalian Kemen Paragraf sekarang akan mencoba peratifikasi UNFCTI terkait dengan Turism Ethics gimana namanya pariwisata dipandu oleh Global Ethics untuk pariwisata berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar mencapai Indonesia Emas 2045 gimana pariwisata terkait dengan pemberdayaan masyarakat lokal bagaimana saat sekarang pemerintah membentuk 11 destinasi wisata baru yang membuat Bali-Bali baru di wilayah-wilayah yang berbeda dengan Bali Beli Dewa saya mohon maaf menyebut Bali ini menjadi menarik kenapa standar etiknya wilayah yang dikembangkan ini sama dengan Bali padahal ibu bapak sekalian Bali ini konsep pariwisatanya kulturnya yaitulah masyarakat Bali diterapkan di Tantotoba diterapkan di Komodo yaitu berbeda terkait dengan food and beverage alcoholic beverage dalam pariwisata menarik terkait dengan prostitution dalam konteks pariwisata menarik dalam konteks ini ambiguitas ambiguitas muncul kenapa? karena kita punya agreed values berdasarkan ketuhanan yang maesah saya kira ini juga nanti bisa menjadi panjang yang perlu kita ingatkan kembali yang selanjutnya ibu bapak sekalian terkait dengan politik luar negeri kita terjadi apa yang disebut sebagai overlapping authorities di laut ibu bapak sekalian mari kita lihat banyak yang hadir banyak yang menegakkan implementasinya seperti apa? Bapak Penas sekarang sedang menyusun indikator keamanan laut sebagai salah satu pembangunan ocean governance untuk mencapai blue ekonomi pada terimakah ketika ini di reorganisasi pada terimakah ini bisa menjadi sebuah kemampuan kita untuk membangunan unclose dalam konteks pembangunan kelautan kita menarik ibu bapak sekalian overlapping di laut menjadi satu isu dimana politik luar negeri kita harus berbasis pada kemampuan masyarakat kita untuk memaknai dan menyadari yang kelima ibu bapak sekalian tantangannya adalah banyak sekali terjadi apa yang sebut sebagai conflict of norms di dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum internasional yang menjadi tantangan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan norm setting dan implementasinya gimana kategori katakanlah tujuan terpentingan negara Indonesia ini nanti berbeda dengan upaya-upaya pembentukan perjanjian bilateral Indonesia dengan negara tetangga Indonesia dengan organisasi regional di ASEAN Indonesia dengan organisasi-organisasi internasional yang ada sehingga ibu bapak sekalian saya mengatakan sebagai closing politik luar negeri tetap harus dimaknai sebagai sebuah proses dan bukan sebagai sebuah hasil sehingga kita terlihat kita bubukkan disitu fungsi kita harus mengingat kembali mereaktualisasi kembali gaps yang ada ambiguitas yang ada legal overlapping yang terjadi kekosongan hukum yang ada dan juga konflik-konflik of norms dalam konteks negara kita kedepannya demikian yang bisa kami sampaikan ibu bapak sekalian pergi ke Papua beli burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih Pak Juto masih ada tiga round lagi sebetulnya jadi ini belum penutup jadi jangan ditutup dengan burung irian jadi menarik tadi Bapak Ibu sekalian kita mendengarkan perspektif dari akademisi Ibu Dr. Annie dan juga Pak Juto yang ternyata punya hobi yang berbeda sehingga bisa memberikan gambaran atau perspektif bagaimana sebetulnya dinamika hukum internasional itu terjadi ataupun diperlukan existingnya atau existensinya di berbagai aspek begitu ya tadi kita mendengar dari WTO Alhamdulillah nanti perdagangan internasional ternyata disebut lagi sama Pak Juto lalu juga IUU lalu juga berkaitan dengan turism berbagai sepertinya apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini juga tercover dari pemaparan Ibu Dr. Annie dan juga Pak Juto namun dari round tadi yang pertama kita sama-sama bisa menyepakati sepertinya para narasumber di sini keyword dari sesi panel kedua ini yaitu adalah politik bebas aktif hukum internasional dan kepentingan nasional itu adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan apalagi berkaitan dengan perkembangan ataupun dinamika hukum internasional saat ini dan tadi ada spesifik yang disebutkan oleh Ibu Dr. Annie juga hukum internasional itu adalah alat untuk menyeimbangkan dengan kepentingan nasional ada juga tadi yang disampaikan oleh Pak Juto bahwa politik bebas aktifnya ini harus lebih membumi katanya begitu ya Pak Juto sehingga bisa lebih menyelesaikan berbagai dinamika yang ada apalagi juga berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat nah kalau tadi kita mulai dengan hukum internasional saya ingin juga kembali ke Pak Dubes Pak Rizal Sukmani berkaitan dengan politik bebas aktif definisinya mungkin kita semua hampir lupa apa sih sebetulnya bebas aktif itu bebas yang seperti apa dan juga tentunya kita sama-sama mengutari tadi kedaulatan di sesi pertama sudah disebut ya Pak bagaimana kita tetap terus bisa melakukan politik luar negeri tapi juga bebas dalam hal ini menjaga kedaulatan dan juga berbagai hal yang menjadi kepentingan nasional mungkin dari berbagai tadi kita sudah mendengar dari semua narasumber Pak Dubes menurut Pak Dubes politik bebas aktif yang seperti apa yang sebetulnya hari ini diperlukan kita sama sepakat masih relevan tapi tentu saja kita berbicara beberapa tahun kemarin unclose mungkin berbeda dengan hari ini yang diperlukan sehingga yang seperti apa yang sebetulnya nanti juga ini bisa memperkuat diplomasi hukum kita silahkan Pak Dubes yang jelas ya bebas aktif itu awalnya itu harus berdasarkan pada the freedom untuk kebebasan untuk menentukan A, B, C adalah kepentingan nasional saya E, E, F bukan bebas itu berarti juga adalah kemampuan dan keberanian untuk mengatakan Z, X, Y, Z itu justru bertentangan dengan kepentingan nasional saya that's the definition of bebas nah aktif nah disini yang mulai rame ya bisa kita udah bebas nih menentukan ini kepentingan ini bukan ini malah merusak kepentingan saya tapi kemudian gak berani ngomong ya gak aktif jadi gak ada gunanya juga bebas tapi gak aktif ada juga ya kita gak bisa bilang mana kepentingan kita gak berani gitu tapi aktif gitu loh kesana kesini gak bebas gitu tapi aktif itu juga gak ada gunanya tapi masih lumayan daripada gak bebas dan juga gak aktif gitu ya nah jadi gini ketika kita sudah menentukan ini adalah kepentingan kita dan ini adalah hal-hal yang bisa mengganggu kepentingan kita kita berani gak ngomongnya jadi misalnya waduh kita jangan tentang tindakan X dari negara Y karena nanti gak enak sama negara X ini that sudah tidak bebas jadi kita tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi kepentingan kita jadi dalam konteks itu nah tapi ada satu persoalan yang kita harus betul-betul kaji sebenarnya itu tentang seberapa tinggi tingkat strategic vulnerability of Indonesia dalam kaitannya terutama hubungan dengan major powers pernah gak ini mungkin bapak-bapak di Direkturat Jenderal Hukum Internasional itu misalnya ingin mengekspresikan sesuatu lantas kemudian ada pertimbangan takut negara tertentu tersinggung gitu ya atau kemudian nanti repot deh gitu loh jangan ribu-ribu deh soal X misalnya ya nanti investasi gak masuk dan sebagainya pernah gak ada seperti itu kalau tidak pernah berarti kita bebas tapi kalau ada tanda tanya kan gitu gampang sebenarnya dan itu cuma kita yang bisa tanya dalam hati karena gak bisa diomongi di ruangan ini gitu jadi itu contoh bagaimana kita memastikan bahwa bebas itu tetap menjadi reference tapi tetap itu tadi can we decide what our national interest kemudian bikin mapping tentang itu kemudian juga aktif menyuarakan kepentingan tersebut karena pada dasarnya politik luar negeri itu kan hanya instrumen untuk bisa mencapai kepentingan nasional jadi jangan sampai bahwa bebas aktif itu menjadi tujuan juga itu basically apa hanya prinsip yang akan guide kita di dalam upaya untuk menjadikan politik luar negeri melalui salah satunya diplomasi untuk bisa mencapai tujuan-tujuan nasional itu tadi jadi itu yang dimaksud dengan bebas aktif dan itu saya kira I'm sorry itu sih gak ada yang unik disitu jadi normal-normal saja jadi gak ada yang luar biasa di dalam pemahaman dan pemaknaan terhadap prinsip bebas dan aktif itu nah beda lagi banyak yang mengatakan kalau bebas aktif kita harus non-align tidak sebenarnya atau harus netral it's not neutrality kalau misalnya gini ya di dalam sekarang ini yang lagi ramai nih di dalam hubungan internasional adalah tentang penerapan dan penggunaan secondary sanction jadi misalnya negara A membuat sanksi kepada negara B kita yang ada urusan dengan A dan B juga harus mengikuti sanksi yang dilakukan oleh negara A ini problem secondary sanction nah kita posisinya seperti apa kalau misalnya dipaksa seperti itu kalau kita mau bebas gitu kan ya kita bilang gak bisa kamu sanksi C-B itu tidak ada kaitan dengan kepentingan saya kepentingan saya justru melakukan hubungan dengan C-B kita katakan itu tapi ketika kita juga perasaan yang sama aktif untuk menunjukkan bahwa kita tidak ingin menjadi subjek dari secondary sanction itu maka kita bebas dan aktif nah that's yang hal seperti itu jadi pada level implementasi baru kelihatan seberapa jauh tapi tidak ada yang murni ini betul-betul bebas itu juga gak ada karena ada pertimbangan pertimbangkan jadi menurut saya tergantung kasusnya juga kemudian degree of freedom of choice ini juga akan akan ada dan itu biasa saja normal saja di dalam pelaksanaan politik internasional dan di dalam hubungan internasional karena ada hierarchy of interest ada hierarchy of powers juga yang harus dipertimbangkan baik terima kasih Pak Dubes tadi kita di-remind lagi bebas aktif itu batasannya juga apa nah kita ingin tahu Pak Kadir apakah sudah kita seperti itu khususnya tadi juga dalam pemahaman pertama Pak Dubes juga menyampaikan kita harus memperkuat dari sisi role making nah ini bagaimana yang sudah dilakukan oke terima kasih apakah kita sudah bebas aktif tadi Pak Rizal sudah menjelaskan panjang lebar menurut saya sudah walaupun saya bisa berargumentasi saya terbuka dengan argumentasi ada yang mungkin keberatan dan segala macam yes sudah saya sepenuhnya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Rizal tentang apa yang dimaksud bebas aktif I think it's very clear this is nothing extraordinary I fully agree with you Pak namun kalau diperkenankan saya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Rizal tadi itu mengenai strategic vulnerability apakah Indonesia mengalami strategic vulnerability dalam pelaksanaannya pelaksanaan bebas aktif terutama dalam konteks rule making atau pembentukan hukum internasional maupun penerapan hukum internasional kalau bertanya apakah kita mengalami iya kita pasti mengalami Pak it is impossible kita akan mengalami the challenge is how we manage this problem this strategic vulnerability nah ketika kita untuk mengelola ini saya akan membatasi komentar saya sesuai dengan tema diskusi kita hari ini dalam konteks hukum internasional dalam konteks proses pembentukan hukum internasional maupun penerapan hukum internasional kita menghadapi strategic vulnerability apa yang kita lakukan disinilah tadi katakan power relation akan bermain kita harus mengelola pertimbangan politik taktik dan strategi akan menjadi penting walaupun kita masih tidak terlepas dari legal argument teman-teman saya hanya ingin bercerita sedikit if you look at in the united nation kita lihat UN security council kita lihat WTO kita lihat juga perundingan-perundingan perjalanan perdagangan yang lain dan sebagainya dan sebagainya they were all itu adalah political interaction tapi all the vocabularies using legal argument sebuah foreign policy hanya akan efektif internally maupun externally kalau the government can establish there is legal justification ini tadi yang saya katakan tadi itu bahwa hukum internasional in one hand kita selalu berpandangan hukum internasional itu adalah sebuah korpus yang terpisah yang independent dari power relation dan membatasi perilaku negara but kita tidak boleh lupa at the same time hukum internasional itu adalah bersifat mampu melegitimasi menjustifikasi to permit to allow and to comment jadi ini yang harus dicemkan hukum internasional bukan hanya behind our hands tapi juga it will empower state to do something persoalannya bagaimana kita interpret ini nah sekali lagi saya katakan sekali-kali bahwa kita harus merubah mindset kita jujur saja pak seringkali dalam pengalaman saya berinteraksi kami dari Kementerian Luar Negeri seringkali ketika berbicara dengan sarjana hukum maupun dengan sarjana hubungan internasional there is a problem with this problemnya adalah ketika saya bertemu dengan sarjana hukum mereka lebih banyak dengan perspektif yang utopis seolah-olah hukum internasional itu sebuah korpus yang independen yang berdiri sendiri apa yang seharusnya dan sebagainya dan sebagainya mereka lupa bahwa international law is merely legal vocabularies hanya vocabularies dalam sebuah power game sebetulnya tapi you cannot avoid this remember kita tidak bisa melepaskan diri kita tidak mungkin negara manapun akan mampu melepaskan diri dari legal argument to justify legal policy option walaupun to domestic sekarang ini Israel sendiri apa yang mereka lakukan dia busy constructing legal argument whatever it is oleh karena tadi itu pak this is part how we deal with strategic vulnerability karena dalam hubungan internasional dalam politik internasional kita mengetahui bahwa ada secara realisme ada warfare but at the same time ada lawfare warfare and lawfare is another side of coin yang selalu digunakan oleh negara saya rasa itu dulu dari saya pak mungkin pak mungkin pak Rizal akan bisa menambahkan teman-teman yang lain bisa menambahkan siap kayaknya pak Jeto sudah siap mengambil mic pak Andir silahkan pak Jeto baik ibu bapak sekalian politik luar negeri itu apa menurut saya itu simple ibu bapak sekalian politik luar negeri itu adalah bagaimana kita sadar sebagai seorang pria yang tampan bagaimana kita sadar menjadi perempuan yang cantik dimana banyak bujang-bujang banyak apa itu mbak-mbak yang tertarik sama kita dan bagaimana kita jual mahal terhadap keberadaan kita bagaimana misalnya yang dekat-dekat dengan kita itu sesuai dengan kepentingan nasional kita kepentingan saya sampai kapanpun saya akan tetap merasa cantik saya tetap akan merasa tampan sehingga yang lainnya ketika berhubungan dengan saya saya memulai manfaat yang paling besar orang Jawa bilang nyah-nyah biarin orang Madura bilang mudah-mudahan gak apa-apa yang penting kita punya great values untuk kita menjaga gimana kita bebas terhadap siapapun itu kuncinya menurut saya ibu bapak sekalian memahami politik luar biasa gak usah susah-susah menjadi yang cantik menjadi yang tampan sehingga banyak yang tertarik penting tentu apakah kita menarik apakah kita tampan oh iya Indonesia punya Papua emas tembaga menarik gak buat orang luar menarik gimana kita bisa menjaga itu menjadi sebuah resources untuk kita bekal keberadaan kita ke depan kita ngomong terkait dengan raw materials gimana kita mempertansi diri hilirisasi pertanyaan selanjutnya gimana kita konsisten untuk menjaga kebijakan hilirisasi penting ibu bapak sekalian bapak ibu saya challenge di forum ini kenapa timah sekarang yang di kubra abri kenapa gak emas kenapa gak dan lain sebagainya ternyata di bangka belitung kaya dengan thorium sebagai sumber bahan bakar energi baru terbarukan nuklir untuk listrik pertanyaannya ibu bapak sekalian sadarkah kita bahwa kita itu cantik kita dilirik oleh para raksasa-raksasa teknologi reaktor nuklir Rusia Amerika dan kita bisa memanfaatkan itu sadarkah kita gimana bantuan teknis teknologi ada technological gaps yang itu terjadi dalam pengembangan energi baru terbarukan kita terkait dengan kemandirian energi 2045 kita punya bahan kok thorium ibu bapak sekalian yang ada di bangka belitung itu siapa yang mengeksplorasi saat sekarang siapa yang mengeksplorasi silent semuanya yang terkena siapa Harvey Moe 300 triliun behind that scenes ayo kita jujur ibu bapak sekalian kita punya sumber daya ini kita cantik ibu bapak sekalian gimana rusotom mau datang gimana torkon dari Amerika mau datang gimana kesiapan kita untuk alih teknologi apa kebijakannya saya juga mau apa itu men-challenge Pak Kadir untuk transfer teknologi dari develop countries ke kita apa kebijakan kita apa prosyektif kita ke depan ini menarik loh ibu bapak sekalian jadi mbak berita politik luar negeri itu kayak mbak berita udah cantik banyak yang suka gimana memanfaatkan itu gitu loh gimana mbak berita nanti tahun depan menjadi moderator lagi diundang ke melu itu politik luar negeri mbak ya terima kasih mbak berita terima kasih Pak Jeto Pak Kadir terima kasih Pak Amrih yang mengundang saya juga terima kasih menarik Pak Jeto tadi dari apa yang sudah disampaikan jadi sebetulnya Indonesia itu adalah seseorang atau sesuatu hal yang menarik jadi seharusnya kalau menarik itu kepentingan nasionalnya harus bisa lebih mudah untuk ditegakkan atau didahulukan begitu ya dengan hukum internasional dan juga politik luar negerinya sendiri nah kita ingin juga mendengar dari Ibu Dr. Eni Bu Eni tadi Bu Eni juga sudah menyinggung itu bahwa hukum internasional juga adalah alat untuk menyeimbangkan kepentingan nasional begitu tapi kadang-kadang kita juga bingung Bu apa itu kepentingan nasional bagaimana yang cantik itu yang bagaimana sehingga bisa kita perkuat nah ini mungkin Bu Dr. Eni bisa memberikan pandangan bagaimana sebetulnya seharusnya Indonesia menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dan juga kewajiban internasionalnya kalau saya boleh karena kebetulan hobinya juga di bidang investasi perdagangan so many tritis sekarang yang ada begitu ya begitu banyak tadi isu-isu perdagangan juga disampaikan Pak Rizal juga tadi menyampaikan mengenai investasi Pak bagaimana kita juga ingin menarik investasi tapi juga tanpa merugikan kepentingan nasional kira-kira bagaimana Bu Dr. Eni melihat ini ya barangkali karena ini bicara yang terakhir jadi kan tiga tadi sudah semua saya rasa sudah sudah sangat banyak yang disampaikan oleh Pak Kadir Pak Rizal maupun Pak C itu saya cuma ingin menggarisbawahi saja bahwa hukum internasional itu pada saat kita melakukan melakukan politik bebas aktif itu bahwa di dalam hukum internasional norma-norma yang ada di dalam hukum internasional itu tidak hanya ada di dalam triti jadi memang sebagian besar hukum internasional itu diatur dalam perjanjian internasional saat ini tapi kita juga tidak boleh melupakannya bahwa selain triti itu juga ada customer international law dan juga general principles jadi kan tidak berarti kalau itu oh gak ada ketentuannya dalam hukum internasional sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa bisa saja misalnya saat ini kalau kita bicara mengenai hukum laut tadi sebagian norma-norma yang ada di dalam UNCLOS 82 itu sudah diakui sebagai customer tapi sebagian lagi kan tidak kalau yang tidak ini berarti kan tidak bisa mengikat bagi negara lain begitu bagaimana kita dalam kaitannya misalnya yang paling dekat dengan kita ini adalah tentang alur laut kepulauan itu saya concernnya disitu karena kita ini satu-satunya negara yang menerapkan alur laut kepulauan yang dimana negara lain belum ada yang menerapkan dan itu sama sekali ya tidak ada belum ada best practice-nya begitu maka kita bisa membuat best practice itu sehingga kalau lama-kelamaan itu tidak ada challenge dari negara lain mungkin bisa jadi customer tidak tahu kapan tapi paling tidak untuk satu hal itu misalnya tidak hanya treatise saja yang kita perhatikan tapi apa yang bisa dilakukan yang lain misalnya kita bisa memulai untuk state practice untuk barangkali itu kebiasaan atau barangkali kalau dalam kita menghadapi perang antara Rusia dan Ukraine misalnya ada banyak hal-hal yang disitu belum diatur oleh hukum humaniter misalnya mengenai hybrid warfare yang dilakukan oleh Rusia atas Ukraine itu tidak ada ketentuannya dalam hukum humaniter sehingga bagaimana kita menyikapinya kita bisa menyikapinya itu walaupun belum ada treaty-nya walaupun belum ada customer-nya karena ini hal yang baru berdasarkan general principles misalnya jadi kita bisa melakukan sesuatu kita bisa apa yang itu kita yakini bahwa itu bebas aktif itu tadi ya bahwa kita menyuarakan ke dunia luar bahwa ini gak boleh ini gak boleh ini boleh dan dasar hukumnya juga tetap harus ada Pak Kadir nah itu dasar hukumnya dimana ya pasal 38 itu kan mengatur sudah memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan sesuatu perubahan sesuatu perkembangan dalam hukum internasional saya rasa kalau politik bebas aktif itu ya kita sangat sangat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan banyak hal untuk itu dan itu yang juga tidak bertentangan dengan hukum internasional saya rasa itu aja baik terima kasih Bu Dr. Eni jadi mengingatkan kita jadi tidak hanya perjanjian internasional norm setting itu juga harus ada di mengingatkan pada sumber-sumber hukum internasional yang lain Bapak Ibu kalau kita terlambat makan siang nanti terjadi dinamika jadi mungkin sesi selanjutnya Bapak Ibu Narasumber kita akan mengundang partisipasi dari floor Bapak Ibu yang hadir di sini baik dari Kementerian Luar Negeri ataupun para undangan mengingat keterbatasan waktu saya supaya adil boleh dari satu dari sayap kiri dan satu dari sayap kanan boleh tadi Mbak yang pakai baju ungu karena sudah tersenyum sekali melihat ke arah panggung silahkan Mbak untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih selamat siang nama saya Emilia dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN Jakarta pada tahun 2024 ini Presiden mendugaskan 13 lembaga dan salah satunya BRIN untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Keamanan Laut dan itu dasarnya ada peraturan Presiden nomor 59 tahun 2023 nah kemudian ketika kita melihat BRIN melihat di dalam aturan hukum untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Keamanan Laut ternyata hanya tiga aturan di dalamnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Keamanan Keselamatan Penegakan Hukum di wilayah Perairan dan Jurisdiksi di Indonesia Saya bersenang hati disini ketika bicara masalah keamanan laut itu tidak hanya menjadi dominasi TNI AL BAKAMLA Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan tapi juga ada BRIN disini yang mensupport riset-riset tentang keamanan laut dan juga hukum internasional nah pertanyaan saya disini kepada Bapak Ibu sekalian apa atau bagaimana kontribusi politik kontemporari Indonesian Foreign Policy atau Contemporary International Law itu bisa berkontribusi pada rencana aksi nasional keamanan laut yang sedang diras presiden saat ini terima kasih baik terima kasih Mbak Emilia dari BRIN ya baik dari kanan boleh Bapak silahkan yang di depan dari baris kedua silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian perkenalkan saya Nandang Sutrisno dari Universitas Islam Indonesia dari termin pertama tadi dan sampai saat ini juga baik pada level norm setting implementation maupun juga enforcement dinamika politik dan hukum internasional itu tampaknya kita sepakat itu sangat kental gitu ya tapi tadi dari forum pertama dan saya kira mungkin di forum kedua juga ini ada yang satu hal yang mengembirikan khususnya dalam bidang hukum perdagangan internasional yaitu WTO yang sudah betul-betul rule based dan dilihat dari enforcement misalnya WTO itu boleh dikatakan yang paling efektif dibanding dengan bidang-bidang yang lain karena apa karena negara maju negara kuat maupun negara katakanlah negara berkembang itu sama-sama punya kans yang yang sama kans menang dan kans kalah itu juga sama karena rule based kalau rules based itu kan siapa yang benar itulah yang menang siapa yang lemah argumen hukumnya maka itulah yang kalah dan itu sudah terbukti bahwa dari putusan-putusan WTO itu mayoritas ditaati oleh semua negara dan memang ada dalam beberapa kasus dimana putusan WTO itu juga tidak mau dilaksanakan mungkin kita bisa menyebutkan beberapa diantaranya nah tetapi dari perkembangan yang ada ketika sedang pada top formnya gitu ya WTO tiba-tiba epelet bodinya mandak karena Amerika tidak mau menunjuk hakim banding nah sehingga dari rule based ini kembali lagi ke sistem diplomatik dimana sistem diplomatik itu ketika masih dalam GAT nah pertanyaan saya itu apakah ketika rule based ini balik lagi ke sistem diplomatik apakah ini satu backward dari sistem WTO yang kedua Pak Jeto mungkin khususnya ini sekarang kan dalam kasus nickel itu tidak bisa diperiksa banding segera karena sekarang sudah ada 25 kasus di WTO itu yang apa namanya yang antri untuk diselesaikan dari 25 kasus itu ada 12 yang kemudian masuk ke arbitrase dari 12 arbitrase itu baru 2 yang terselesaikan nah oleh karena itu sekarang Indonesia pun kan sedang menjalani negosiasi dengan Uni Eropa bagaimana ini menghadapi kasus nickel ini nah sehubungan dengan pria ganteng dan wanita cantik tadi gitu ya pria ganteng itu ada yang modalnya kuat ada yang modalnya lemah gitu ya kira-kira Indonesia ini kalau Pak Jeto pria ganteng ini hanya modalkan Honda Bebek gitu ya harus bersaing dengan Rafi Ahmad lah gitu ya yang punya mobil spot gitu ya saya ibaratkan itu Uni Eropa gitu ya kira-kira bersaingnya itu fair apa enggak gitu ya demikian juga wanita cantik kalau wanita cantiknya itu punya bapak punya orang tua yang kaya apakah akan itu yang dipilih dibanding dengan wanita cantik tapi anak petani miskin misalnya gitu ya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Nandang ini waktu kita sangat terbatas jadi sepertinya ada dua pertanyaan yang pertama berbicara implementasi dalam hukum laut internasional berkaitan dengan keamanan laut tadi disampaikan lalu juga Prof Nandang meraih isu yang berkaitan dengan perdagangan internasional saya ingin kalau boleh berbagi tugas Pak Pak Kadir dulu setelah itu nanti silahkan selanjutnya bagian pria ganteng dan perempuan cantik tentunya Pak Jeto silahkan Pak Kadir terima kasih Ibu moderator ada dua pertanyaan yang sangat teknikal yaitu tentang keamanan laut dan juga mengenai perdagangan internasional saya tidak akan mengomentari secara teknis karena subject of discussion kita bukan mengenai keamanan internasional dan bukan tentang BTO tapi saya akan memfokuskan akan tetap mengambil pada dua pertanyaan itu pertanyaan pertama apa kontribusi politik internasional maupun hukum internasional dalam upaya BRIN dalam mengembangkan what the so called rencana aksi keamanan laut sejalan dengan topik diskusi kita hari ini menurut saya yang perlu kita lakukan adalah pertama we need to identify our national interest tadi Pak Rizal sudah berkali-kali mengatakan dalam konteks keamanan internasional kita harus mampu mengidentifikasi apa kepentingan utamanya saya tidak berbicara apa itu tidak perlu sejauh itu tapi yang pasti kita perlu mengidentify bagaimana national interestnya dan bagaimana strategi kita untuk mencapai atau to pursue national interest itu dan yang lebih penting lagi ketika kita mengidentifikasi national interest dan strategi untuk mencapainya kita juga tidak boleh melupakan aturan dan norma hukum internasional jadi ini yang saya katakan berkali-kali dari tadi itu bahwa hubungan politik internasional dan hukum internasional itu selalu berinteraksi satu sama lain jangan pernah berpikir bahwa hukum internasional tidak terkait dengan national interest dan national interest tidak berkait dengan hukum internasional itu yang harus kita pikirkan selalu kedua mengenai WTO WTO dikatakan full-based dan paling efektif siapa yang menang dan siapa yang menang pasti benar eh sorry siapa yang benar pasti menang yang salah pasti kalah dan selalu ditarati not exactly Pak tadi yang saya katakan bahwa secara teknikal ya mungkin saja WTO itu tampak lebih efektif daripada rezim-rezim hukum internasional yang lain itu benar tapi bukan berarti apa yang terjadi di WTO itu tidak ada power relation Pak semua agreement WTO itu merupakan melalui proses rulemaking dimana pertentangan negara berkembang dan negara maju sangat kental sekali Pak memang betul dibandingkan beberapa perjanjian internasional yang multilateral yang lainnya WTO itu to some extent dapat menyuarakan kepentingan negara berkembang tapi sebagian besar tidak Pak tetap menyuarakan negara maju jadi kalau Bapak mengatakan seperti itu it's not really apakah ini rule based dan segala macam teman-teman kalau kita berbicara tentang rule based international order dan segala macam itu sesuatu yang kita harus ekstra hati-hati jadi intinya Pak sekali lagi hukum internasional itu tidak berada di ruang vakum hukum internasional itu selalu muncul dan diterapkan dalam sebuah political landscape proses pembuatan hukum maupun penerapan tidak bisa dilihat dari kacamata technical Pak tapi kita juga harus melihatnya dari state interest dan state interest pun tidak dapat kita tetapkan dengan mengabekan norma hukum internasional karena how we define our national interest kalau bertentangan dengan hukum internasional maka national interest kita menjadi illegitimate terima kasih terima kasih silahkan Pak pendek saja ya jadi saya mau menyatakan bahwa negara-negara itu kan pasti perlu yang namanya international cooperation kerjasama internasional karena apa dalam konteks itu negara semuanya concern pada dua hal yang pertama to prevent cheating jadi kemudian yang kedua kita juga tidak ingin tidak ada negara yang ingin ada free riding jadi preventing cheating sama avoiding free riders itu itu menjadi hal yang penting kalau ingin kalau kita ingin international cooperation nah oleh karena itu rules semua negara juga butuh rules contohnya tadi WTO menjadi tidak efektif karena Amerika justru mulai mengacak-ngacak si rules based apa institution itu tapi negara-negara yang ada di WTO itu kan juga tidak tinggal diam tetap mencari way out makanya sekarang ada yang namanya MPIA untuk berusaha untuk mencegah kebuntuan akibat tindakan Amerika yang membuat WTO paralysed jadi ada multi-party arbitration agreement yang nantinya diharapkan bisa menerobos deadlock yang sedang terjadi di WTO yang kedua contoh lainnya juga buat negara pada dasarnya tetap mencari rules untuk mencegah cheating dan free riding itu tadi itu tampak jelas di dalam negosiasi TPP ya ketika kemudian Amerika pull out lantas Jepang mengambil alih tetap memerlukan adanya pembicaraan mengenai rules di dalam kerjasama ekonomi itu maka dia menjadi CPTPP jadi tetap walaupun ada orang yang merusak-rusak ini tetap aja bahwa akan ada negara-negara yang berusaha untuk mencari dan membuat apa participate di dalam rules making baru untuk memastikan tidak ada cheating tidak adanya free riding nah ini karena itu kan menjadi kepentingan hampir semua negara sebenarnya jadi dalam konteks itu Pak Kadir gak usah khawatir international law still needed terima kasih Pak Dubas Bu ini ada yang mau disampaikan mungkin menanggapi tadi hukum berkaitan dengan keamanan laut silahkan Bu ini ya terima kasih sebenarnya tahun kemarin kami dari Faktos Hukum UNER ini membuat kajian dengan KKP salah satunya soal keamanan laut nah berkaitan dengan hal tersebut barangkali yang pertama bahwa kita sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk mengatur apa yang ada dalam wilayah kita sendiri tetapi kalau itu berkaitan dengan laut kita juga harus melihat hukum internasional karena kedaulatan negara atas laut itu diatur oleh hukum internasional itu yang pertama sehingga pada saat kita bicara mengenai keamanan laut kita juga tidak bisa lepas dari UNCLOS 82 kemudian yang kedua untuk urusan keamanan dalam untuk keamanan laut ini sepertinya ada banyak sekali instansi yang berperan di situ kalau gak salah 11 ada kementerian lingkungan kementerian perhubungan SDM berapa? 21 sudah tambah jadi 21 oke dan semua itu mempunyai kalau di tempat kita mohon maaf seringkali ada ego sektoral sendiri-sendiri begitu nah kalau menurut saya sih untuk keamanan laut ini harus ada yang memimpin orkestra di laut boleh silahkan kalau itu ada banyak pihak yang berkepentingan tetapi harus ada satu lidernya dia yang bisa mengorkestrasi bagaimana keamanan laut ini akan dijalankan dan juga barangkali yang tidak bisa kita lupakan juga bahwa untuk urusan laut ini kalau apalagi berkaitan dengan negara lain yang mempunyai hak untuk melakukan penegakan itu memang nevi gitu jadi itu barangkali yang yang perlu diperhatikan harus ada orkestrasi di laut silahkan tidak apa-apa banyak pihak yang terlibat tetapi harus ada satu pemimpinnya gitu dan saya rasa itu juga agak susah sih memang tantangan tantangan ke depan bahwa siapa yang jadi dirijen untuk keamanan di laut terima kasih Bu Doktor ini monggo Pak Jito mungkin langsung spesifik menjawab kesannya Prof Nandang Mbak Emilia ini rekan saya kuliah di Groningen Prof Nandang ini senior saya kuliah di Melbourne jadi sesama student dilarang saling mendahuli Mbak Emilia indikator keamanan laut itu adalah tools pemerintah untuk mampu memanfaatkan laut pertanyaannya adalah pemerintah ke depan apakah sudah punya visi terhadap pemanfaatan laut untuk keamanan ini visinya mungkin makan siang gratis bergisi jangan-jangan ikannya diambil dari pemanfaatan itu who knows pertanyaannya yang mengopestasi siapa Presiden terpilih pertanyaannya apakah kita punya kerangka itu IKL itu ada empat hal isu besar menurut saya mohon maaf saya teknis Pak Kadir pertama di delapan rejim itu isu keamanan berbeda yang kedua undelimited area kita masih banyak Natuna Landas Kontinen itu masalah gede yang ketiga isu-isu baru terkait dengan IUU terkait dengan Sea Terrorism terkait dengan dan lain sebagainya terkait dengan area beyond national jurisdictions isu yang keempat itu penegakan hukum di laut kepulauan berapa besar P21 yang saya ditampaikan ini menjadi penting Mbak Emilia pertanyaannya adalah seberapa penting keempat isu di wilayah itu menjadi prioritas pemerintah terpilih kita mari kita tunggu mari kita kaji mari kita kritisi kalau tidak ada itu kita teriakkan lawan selanjutnya Pak gitu mungkin Prof Nandang saya merasa Prof dulu ketika SMA saya ini cowok yang jelek mendekati sekarang gak mendekati teman-teman saya yang cantik selalu ditolak 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 aduh gimana nih caranya gampang kita berkoalisi dengan yang senasib Prof gitu aja simple bridge itu terdiri dari Brazil ini dan lain sebagainya yang mengatasi celah gap antara develop countries developing countries dan lain sebagainya berhasil Prof yang kedua kenapa kita tidak mengekfektifkan MPIA yang ada dalam DSU ini juga menjadi option-option yang perlu kita kaji Prof Prof mari kita berkoalisi menjadi sesama lagi-lagi yang tampan disini Maturnun Maturnun Pak Jato Bapak Ibu sekalian terima kasih ini ternyata waktunya kurang sepertinya Pak Dirjen memang satu panel itu harusnya satu hari karena topiknya ternyata diangkat isu ini banyak lagi ada lagi aspek-aspek lain yang memang menarik untuk dibahas namun ternyata memang kita waktunya sudah selesai khawatir kalau tambah panjang dinamika makan siang menjadi terjadi untuk closing statement Bapak Ibu sekalian tentu saja ini menjadi satu hal yang penting untuk menjadi output panel kita hari ini sesi kedua Pak Kadir Pak Dubes Bu Dr. Eni dan juga Pak Jato mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement strong recommendation yang mungkin perlu menjadi concern ataupun dipertimbangkan di kemudian hari khususnya oleh Kementerian Luar Negeri silahkan Pak oke singkat saja Bu Moderator berdasarkan diskusi siang hari ini termasuk yang pagi hari tadi itu mungkin saran saya adalah kita perlu merubah perspektif kita dalam konteks hubungan hukum internasional dengan politik internasional kita harus memberi ruang seluas-luasnya interplay atau keterkaitan antara hukum internasional dan politik internasional dan karena kita ketahui norma hukum internasional dan kepentingan nasional itu merupakan suatu kesatuan memiliki keterat dan politik internasional itu bukan sesuatu yang independen variable dari national dari international law dan yang lebih penting lagi adalah rule making maupun legal enforcement dalam hukum internasional itu pada dasarnya merupakan political contestation yang kita ketahui proses politik selalu terjadi oleh karenanya kita harus melihat interplay ini selalu bersamaan kita menghindari melihat hukum internasional itu terlampau utopis ataupun jangan sampai melihat hukum internasional menjadi sesuatu yang apologetik terima kasih terima kasih saat rekomendasi ya untuk politik luar negeri kita di dalam merespon dinamika terutama dalam konteks hukum internasional itu saya punya dua hal aja yang pertama kita perlu mengembangkan apa yang saya sebut sebagai legitimacy denial diplomacy jadi diplomasi kita harus juga bisa merumuskan bagaimana kita melabel tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan international law oleh negara-negara lain sebagai apa tindakan yang tidak legitimate jadi legitimacy denial diplomacy itu yang pertama yang kedua ya infrastruktur diplomasi infrastruktur diplomasi itu capek juga kita ngomongnya soal anggaran soal human resources yang lebih baik untuk Kemlu untuk instansi-instansi yang melaksanakan fusi-fusi diplomasi apabila tidak dikembangkan dan diperkuat infrastruktur diplomasi ini legitimacy denial diplomasi tidak akan bisa dilakukan juga itu saja baik terima kasih Bu Dr. Remy oke barangkali singkat saja yang pertama bahwa itu tadi seperti yang saya sampai di awal bahwa kita harus membumikan hukum internasional bahwa politik luar negeri ini harus dipahami oleh semua pihak tidak hanya Kementerian tidak hanya Kementerian tapi juga seluruh rakyat Indonesia agar itu bisa berjalan dengan baik saya rasa yang kedua juga bahwa pemerintah harus menetapkan konsep yang jelas tentang satu hal agar kita tidak kalau perjanjian itu sudah berjalan tiba-tiba pada saat sudah negosiasi sudah tiba-tiba di dalam negeri ada penolakan dan sebagainya nah itu jadi dari awal sudah ada konsep yang jelas mengenai satu hal sehingga apa yang kita perjuangkan itu juga tidak akan sia-sia saya rasa itu saja terima kasih monggo Pak Bapak Ibu mari kita tetap menjadi gadis yang cantik menjadi pria yang tampan dan kita pertahankan kecantikan dan ketampanan kita supaya yang lain tertarik dan terpikat sama kita baik terima kasih Bapak Ibu Darasumber tadi sudah memberikan rekomendasi yang mungkin perlu kita ikut kawal begitu ya untuk bisa kita terus hadir baik itu politik luar negeri hukum internasional yang sama-sama sebetulnya keduanya merupakan tools untuk mencapai kepentingan nasional atau tujuan nasional Bapak Ibu karena waktunya juga sudah habis terima kasih atas kebersamaannya terima kasih Bapak Ibu Darasumber sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi moderator dan tentunya juga Pak Dubes Amri terima kasih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada panel kedua ini ternyata memang tidak lebih mudah dari panel satu dan Alhamdulillah memang kita bisa selesaikan mudah-mudahan berkenan bagi Bapak Ibu semua mencari intan di sepiring nasi cukup sekian dan terima kasih wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati